hai 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 vnet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube saya dan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di vnet aceri official Navi love di video kali ini aku mau ngebahas nih saaf ero yang dia tuh punya yang dimensi atau diameternya itu dari ujung saaf ke ujung saafnya itu sama ya kalau kalian penasaran ero apa yang bakal aku bahas di video kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa diklik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet aceri official Navi love di depan aku nih aku udah punya saaf dari istinya yaitu instant extend parallel apa sih yang membedakan extend parallel ini sama extend yang lainnya nah kalau kalian tahu kan kalau extend yang lainnya itu dia tuh ada mengalami perubahan diameter ya dari ujung saaf ujung saaf lagi entah itu di bagian tengah atau di bagian ujungnya dia tuh ada perubahan diameter di si saafnya ini nah sedangkan kalau misalnya si ero parallel ini dia tuh dari ujung saaf sini sampai ujung sini tuh dia tuh diameternya sama ya film jadi tidak ada perubahan diameter di sepanjang saaf ini seperti itu nah jadi si ero extend parallel ini dia tuh menawarkan konsistensi dan keseragaman dalam panahan loh vlof parallel ini juga mempengaruhi aspek-aspek di panahan seperti kecepatan terbang dan akurasi tembakan di panahan kalian seperti itu nah vlof sekarang aku mau jelasin ke kalian nih apa sih keuntungan-keuntungan kalau misalnya kalian pakai si extend parallel ini ya extend extend parallel ini apa aja keuntungan-keuntungannya dan kalian tuh kenapa sih harus mempertimbangkan pakai si parallel ini yang pertama konsistensi terbang dari si anak panah extend parallel ini ya vlof nah karena diameter yang dari ujung seperti yang aku bilang ya dari ujung sini ke ujung saafnya itu dia tuh diameternya sama saaf ini cenderung akan memberikan hasil yang konsisten dalam penerbangan anak panahnya loh vlof nah si saaf ini juga bisa mengurangi anak panah yang terbangnya tidak stabil ya karena diameternya dia tuh sama dari ujung saaf ke ujung saafnya yang mempengaruhi aliran udara di saaf ini di anak panah kaliannya pada saat anak panah kaliannya terbang atau pada saat kalian merilis anak panah ini pakai si extend parallel nah yang kedua si extend parallel ini menawarkan akurasi yang lebih tinggi daripada saaf lainnya dengan desain yang seragam extend parallel ini bisa membantu kalian dalam meningkatkan akurasi loh vlof setiap anak panah yang kalian gunakan akan punya karakteristik yang sama dan itu tuh hal yang penting bagi para pemana ya vlof nah yang ketiga si saaf ini juga punya fleksibilitas dan penyesuaian yang bagus nah kenapa aku bilang seperti itu karena si saaf ini kan punya beberapa ukuran ya vlof nah si ukuran ini tuh disesuaikan sama ukuran pinnya juga nah kalau misalnya di ukuran pinnya itu dia tuh pakai yang namanya hashtag-hashtag gitu hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 kalian bisa sesuaikan sama si saaf ini jadi pemasangan poin dan si saaf ini tuh dia tuh lebih presisi nah yang keempat atau yang keterakhir kalian harus tahu kalau misalnya si saaf ini bisa tahan akan kerusakan ya maksud aku setiap arrow itu pasti ada rusak pasti ada masa pakainya berapa ratus kali si arrow itu ditembakkan tapi untuk si extend parallel ini dia tuh punya ketahanan yang cukup kenapa aku bilang gitu? karena si diameter saaf ini yang sama dari ujung saaf ke ujung saafnya dia diameternya sama tekanan yang diterima saaf saat terbang bisa didistribusikan dengan secara mengerata seperti itu nah sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa sih bahan dari si saaf extend parallel ini dan gimana cara kalian menentukan ukurannya ukuran yang pas untuk kalian dan gimana cara perawatan si saaf extend parallel ini ya nah yang pertama aku mau bahas dari si material si saafnya ini jadi si saaf ini tuh bagian luarnya itu dia tuh karbon tapi di bagian dalamnya dia tuh ada lapisan alloy atau ammoniumnya ya fill off nah yang kedua gimana sih cara kalian menentukan si ukuran arrow kalian nah ukuran arrow kalian itu tergantung sama busur yang kalian pakai ya finite lovers kalian harus tahu apa sih itu namanya bagan-bagannya gitu biasanya ada di website extendnya atau kalian bisa langsung aja chat admin finite archery buat dikonsultasikan kalau misalnya kalian busurnya speknya segini-segini-segini bagunya pakai arrow extend parallel ini yang diukuran berapa seperti itu fill off nah kalau misalnya soal perawatan ini tuh gak jauh beda sama arrow-arrow lainnya ya atau saaf-saaf lainnya ini tuh kalian setelah pemakaian atau setelah kalian latihan atau setelah kalian bertanding si saafnya ini harus kalian bersihkan dari kotoran debu atau lumpur atau tanah yang menempel dengan dilap menggunakan bahan yang halus ya seperti microfiber dan jangan sekali-kali kalian membersihkannya dengan bahan kimia yang keras karena dia bisa merusak si permukaan arrow-nya kalian juga harus menyimpan si saaf ini atau yang kalau misalnya kalian udah jadi tuh jadinya arrow ya harus disimpan di suhu ruang jadi suhunya itu gak boleh terlalu panas dan gak boleh terlalu dingin dan kalian juga harus menyimpan si saaf atau si arrow ini di tempat yang aman jangan sampai kalian sembarangan naro nanti dimainin sama adik kalian atau anak kalian atau keponakan kalian yang masih kecil karena kalian tahu juga poinnya itu dia tuh benda tajam ya jadi bahaya buat banyak orang kalau misalnya orangnya gak ngerti seperti itu nah fill off itu dia pembahasan aku tentang si extend parallel ini nah kalau misalnya kalian pengen nih punya si extend parallel ini gimana sih caranya gampang banget caranya kalian bisa langsung aja klik atau hubungin nomor admin di bawah ini atau kalian bisa langsung aja check out di kamar kita yang ada di Tokopedia, Shopee, sama di Bukalapak kita dan kalau misalnya kalian mau konsultasi sama staff internet exchange secara gratis sebelum beli extend parallelnya nih kalian pengen konsultasi dulu boleh banget kalian tinggal datang aja ke store cabang kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya atau kalau misalnya kalian mau lihat-lihat produk lainnya kalian bisa kunjungi link di bawah ini nanti linknya aku tahu di deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow Instagram kita di atfinetaceryofficial karena di Instagram kita juga kita bakal bagikan hal-hal menarik sekitar dunia panahan promo-promo dan barang-barang terbaru yang ada di Finet Acery nah buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya jangan lupa juga ya buat kalian di komen kalau misalnya kalian pengen aku spill-spill barang lain atau kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Acery Oficial bye-bye hai Finet Lovers jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya ditonton